Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa hlun uqdatan milisani yafqahuqohli Amma ba'du Setelah sama-sama kita menguja Allah Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian Berikutnya takzim penghormatan Watakriman pada Yang Mulia Guru kita Ketua Umum PBNU Beserta Pak Sekjen Gusiful Gurupan dan semua rombongan yang berhadir Pada para sepuh kita yang hadir di sini Dan juga kepada Tua NU wilayah PW Sumud NU Sumud berserta rombongan Dan kepada semua yang telah dihormati oleh Pembicara sebelumnya Dalam waktu yang singkat ini Memang saya diminta untuk narasumber Sebenarnya saya bukan narasumber Hanya Saya datang ingin mendengar Dari guru kita Dari sebu kita Cuma paling saya berbicara Untuk sedikit Menampakkan Fenomena Apa yang ada di Aceh Yang kadang dilihat dari Jakarta Terlalu jauh Kalau di sana nanti Nampak kekurangan Tolong disempurnakan Kalau nampak kami masih bodoh Tolong dicerdaskan Kalau kita masih banyak masalah Tolong beri solusi Itu saja sebenarnya Pertama begini Kami ini di Aceh Apalagi dari kalangan daya Masih Di dalam sebuah kebingungan Melihat Melihat perkembangan Dan fenomena Yang sedang terjadi Dan juga bingung Apa yang akan terjadi Seperti yang telah Dibicarakan oleh Narasumber Aceh sekarang Bukanlah Aceh Di masa kesultanan Kalau di dalam himna Aceh ini katanya Kenebah Raja Kenebah Raja itu Adalah warisan Para Raja-Raja Masa lalu Kalau boleh dikatakan Dulu sebuah negara Tapi Aceh Era kesultanan itu berlalu Maka sepakat Kita bergabung Menjadi bagian dari NKRI Aceh sekarang Aceh yang sedang Berada di era demokrasi Dan di dalam Bingkai NKRI Tetapi Dengan Kekhususan Kekhususannya Maka dalam hal itu Di sini Ulama Dengan lembaga pendidikannya Itu adalah Pendidikan warisan Dia hadir Sebelum Indonesia ini Merdeka Dan menjadi Satu-satunya Pendidikan Untuk masyarakat Aceh Semua peradaban Yang ada di masa lalu Tidak lepas dari Kiprah Para ulama Lewat dakwahnya Dan pendidikannya Maka Ini Di Aceh Huda itu Himpunan Ulama Dayah Sebenarnya Itu segaris Dengan NU Kalau Ditaruh Stempel NU Itu sudah Max Tidak ada Yang perlu Dimodifikasi Lagi Maka Dalam hal ini Ini Para-para Santri Dalam Menghadapi Era Demokrasi Satu Bertanya Katanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Universal Dan Dia Menjadi Solusi Di era Yang berbeda-beda Karena Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu yang Diwarisi oleh Rasulullah Yang sudah Melewati Era Kenabian Era Kekhalifahan Era Kepara Amirul Muminin Dan Era Kesultanan Ternyata Lewat Masa-masa Yang berbeda Sampai Sekarang Ahlu Sunnah Wal Jamaah Masih Eksis Dulu Dalam Sejarah Dia berfungsi Membangun Peradaban Dan Peranata Sosial Sekarang Ada Masalah Menjadi Pertanyaan Rumusan 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 Halus Sunnah Wal Jamaah Bagaimana Kita fungsikan Di era Demokrasi Ini Kadang-kadang Ada kelompok Yang berpikir Sangat Idealis Tetapi Lupa Dengan Kontekstualnya Dengan Kontek Artinya Mereka Teguh Kepada Konsep Tetapi Lupa Mengkolaborasi Dengan Konteks Sehingga Kadang-kadang Tidak ada Tempat Bagi Sesuatu Yang ideal Di era Sekarang Misalkan Begini Berkaitan Dengan Pembicaraan Kita Pada Hari Ini Di Aceh Kalau Kita Duduk-duduk Bicara Banyak Yang Mengeluh Pimpinan Di Aceh Paling Rendah Itu Di sini Dikatakan Pak Kecil Atau Lurah Kepala Desa Seri Orang Mengeluh Yang Sudah Tua-tua Kok Kepala Desa Kita Sekarang Tak Seperti Masa Lalu Ditaati Berwibawa Dan Punya Karisma Kok Sekarang Dia Tidak Berfungsi Sebagai Pemimpin Malah Hanya Sebagai Pekerja Ini Kenapa Artinya Apa yang Telah Diwarisi Oleh Masa Lalu Sudah Terdegradasi Sekarang Salahnya Dimana Kita Mau Salahkan Sistem Demokrasi Kita Memang Itu Sudah Menjadi Konsensus Dunia Kita Tidak Bisa Melawan Itu Bagaimana Dengan Konsep Alusunah Wajah Menjaga Keseimbangan Itu Mungkin Dalam Waktu Yang Singkat Saya Ingin Berbicara Hanya Satu Hal Yang Paling Subtansi Kita Ingin Ungkapkan Itu Bahwa Antara Kepemimpinan Imama Dengan Orang Yang Mengangkat Imama Itu Dua Duanya Harus Ahli Kalau Di dalam Konsep Alusunah Wajah Ma'ah Yang Dikarang Oleh Para Pengarang Para Ulama Di Masa Kesultanan Semua Kita Tahu Ada Di Sana Ahlul Imama Dan Ahlul Ikhtiar Kalau Kita Kaji Mereka Mampu Mermuskan Rumusan Dengan Standar Keahlian Di Dalam Kapasitasnya Masing-masing Sehingga Kita Tahu Kalau Kita Sekarang Berbicara Punya Integritas Punya Kapasitas Dan Sesuai Dengan Konteks Yang Sedang Dihadapi Mereka Mereka Sudah Membuat Standar Itu Artinya Seorang Pemilih Dia Harus Tahu Tentang Kepemimpinan Yang Punya Standar Standar Yang Wujudkan Memastikan Ada Nilai Integritas Kapasitas Dan Juga Punya Kemampuan Kemampuan Tentu Dan Syarat-syarat Tentu Sekarang Yang Membuat Kita Bingung Bagaimana Menerapkan Itu Di dalam Konteks Di mana Kita Sudah Menyerahkan Urusan Bukan Pada Ahlinya Yang Memilih Tidak Ahli Untuk Memilih Yang Dipilih Juga Tidak Ahli Untuk Dipilih Akhirnya Negeri Ini Tidak Terurus Dengan Baik Sehingga Terjadi Masalah Nilai-nilai Konsep Ahlusunah Wajamah Yang Sudah Ada Bagaimana Kita Integrasikan Dalam Sistem Yang Sangat Hampir Liberal Sekarang Ini Sering Kami Duduk Ini Belum Ada Solusi Masih Dalam Kebingungan Memang Kita Punya Sistem Yang Semuanya Diberi Hak Walaupun Tidak Ahli Bagaimana Menghasilkan Kesepakatan Kesepakatan Kita Supaya Benar-benar Lewat Kesepakatan Untuk Menintegrasi Nilai Etika Dan Nilai Moral Kesana Kalau Kita Tidak Mampu Membuat Dalam Betul Regulasi Yang Menjadi Masalah Sekarang Kemana Nilai-nilai Syariat Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang Tidak Mampu Mempengaruhi Berlaku Kita Di Era Yang Serba Bebas Ini Kalau Dunia Pendidikan Tidak Berfungsi Kesana Dunia Dakwah Tidak Berfungsi Kesana Majlis Taklim Tidak Berfungsi Kesana Akhirnya Mereka Meninggalkan Nilai-nilai Etika Islam Di dalam Menghadapi Kehidupan Global Ini Ini Menjadi Masalah Maka Oleh karena Itu Misalnya Di Aceh Di Aceh Semua Orang Ngatakan Ini Regulasinya Syariat Tapi Kadang-kadang Syariat Yang Terlalu Ideal Yang Tidak Sesuai Dengan Konteks Sekarang Kadang-kadang Berfikir Ini Kita Bersyariat Seperti Di Era Para Sahabat Padahal Mereka Tidak Seperti Sahabat Ideal Sekali Akhirnya Kayak Memaksa Orang Tidak Mampu Berdiri Di Saat Salat Untuk Berdiri Padahal Konsep Alusuna Itu Wasatia Memang Wajib Berdiri Tetapi Kondisi Kita Tidak Punya Kemampuan Di Situ Tapi Akhirnya Dia Putus Asa Tidak Salah Kenapa Kamu Tidak Salah Saya Tidak Sanggup Berdiri Padahal Mereka Bicara Ada Kaedah Usulfi Kalau Tidak Bisa Semuanya Jangan Tinggalkan Semuanya Ini Kalau Tidak Bisa Semuanya Semuanya Ditinggalkan Akhirnya Mereka Putus Asa Maka Ini Jadi Masalah Sekarang Maka Dalam Hal Itu Kami Disini Ada Masalah Bagaimana Memfungsikan Syariah Ini Menjadi Solusi Bukan Masalah Mungkin Saja Kami Terjadi Malpraktek Dalam Memfungsikan Syariah Malpraktek Mengobati Tetap Tapi Penyakitnya Tetap Malah Orang Yang Hidup Bisa Mati Bukan Salah Obatnya Mungkin Salah Doktor Yang Menerapi Saya Akan Bingung Ini Kan Kadang-kadang Kami Ngadu Sama Orang Tua Hari Ini Karena Kami Sudah Tidak Sanggup Kok Syariat Kalau Kita Tahu Dulu Di Masa Rasulullah Dia Tidak Mulai Dengan Hukuman Hukuman Tapi Dimulai Oleh Pembinaan Anehnya Kita Mulai Dengan Hukuman Melupakan Pembinaan Kadang-kadang Kadang-kadang Ada Orang Bila Ini Terserah Para Ulama Syariat Itu Terserah Ulama Ulama Cuma Mengelola Pendidikan Kok Bukan Mengelola Negara Bukan Mengelola Negeri Siapa Yang Mampu Memfungsikan Pilar-pilar Syariat Itu Dunia Pendidikan Da'wah Itu Tidak Pernah Kami Mendengar Ada Kajian Tentang Pilar-pilar Syariat Yang Diperkuat Untuk Menjadi Solusi Akhirnya Ada Malu Kami Satu Sisi Aceh Berserah Sisi Yang Lain Aceh Termiskin Begitu Syariat Rupanya Kalau Syariat Harus Miskin Dia Gugat Cerai Tambah Banyak Begitu Syariat Rupanya Di saat Kita Berserah Orang Menta Cerai Itu Banyak Akhirnya Terjadi Promosi Syariat Yang Salah Kita Ingin Memperkuat Syariat Tetapi Menjadi Fitnah Beri Syariat Itu Sendiri Kadang-kadang Kita Istiajal Kabila Awalnya Memaksa Kehendak Terlalu Ideal Terlalu Cepat Akhirnya Jadi Gagal Banyak Orang Buat Rumah Tidak Melihat Kemampuannya Terlalu Besar Terlalu Targetnya Terlalu Mahal Akhirnya Tidak Pernah Selesai Ininya Menjadi Masalah Di sini Maka Ada Pertanyaan Mungkinkah Mungkinkah Negeri Ini Jadi Bersyariat Kalau Paradigma Kita Politik Kita Tidak Bersyariat Artinya Mungkinkah Nilai Nilai Etika Di Dalam Mengelola Negeri Ini Terintegrasi Untuk Melahirkan Manusia Manusia Yang Punya Kapasitas Yang Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Lewat Politik Konvensional Ini Yang Jadi Masalah Sekarang Ada D.A.C. LKS Lembaga Keuangan Syariah Berbicara Tentang Perbangkang Syariah Tapi Lupa Tentang Rumah Tangga Syariah Yang Masuk-masuk Rumah Tangga Itu Dia Bukan Pemimpin Islam Dalam Rumah Tangga Itu Artinya Rumah Tangga Rumah Tangga Dia Jadi Rumah Tangga Konvensional Kapan Jadi Maracara Bersyariat Kalau Rumah Tangganya Konvensional Maka Inilah Yang Menjadi Pertanyaan 20 Tahun Kita Sudah Menerapkan Syariah Kita Harus Mengkaji Ulang Dimana Salahnya Dimana Persoalannya Kenapa Jadi Begini Maka Saya Hari ini Cuma bertanya Bertanya Aja Maka Dari Ini Butuh Orang Orang Tua Kami Untuk Atensi Mana Fokasi Persoalan Ini Supaya Bagaimana Kita Buktikan Bahwa Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu Solusi Bagi Semua Aspek Kehidupan Solusi Untuk Dunia Solusi Untuk Akhirat Disitulah Kita Berjuang Mempromosikan Sarihan Itu Solusi Bukan Masalah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.